Manager Liverpool, Jurgen Klopp mengakui timnya berada di bawah tekanan, menjelang pertandingan Grup A Liga Champions melawan Rangers di Stadion Anfield pada hari Rabu pendatang. Laga ini digelar setelah ditahan Liverpool, imbang 3-3 di kandang melawan Bregton & Hof Albion. Liverpool bangkit dan mengejar dari ketertinggalan 0-2 berkat 2 gol Roberto Firmino dan gol punuh diri Adam Webster. Tetapi Leandro Trossard menyelesaikan hat-trick sehingga skor terakhir 3-3. Ia tetap mengakui jika squadnya mendapat momen-momen percaya diri, tepatnya saat Bobby memasukkan gol kedua. Squadnya pun dapat memainkan bola dengan mengoper ke segala lini. Liverpool juga menjadi runner-up di Liga Premier musim lalu, kini duduk di urutan ke-9 Liga Premier. Mereka terpauh 11 poin dari pemimpin klasmen Arsenal sebelum mereka melawan Rangers. Squadnya akan berusaha memelihara momentum setelah kemenangan tandang 4-0 atas Hearts dan pengakuan Jurgen Klopp. Liverpool akan mencari cara untuk bisa membuat dua kemenangan berturut-turut di Liga Champions. Tim tamu telah kalah di kedua pertandingan pembukaan mereka, sehingga tidak boleh kalah lagi jika mereka ingin tetap berada di kompetisi UCL. Dengan kemenangan 2-1 mereka melawan Ayak bulan lalu, yang merupakan satu-satunya kemenangan Liverpool dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!